Intro Siapa sih yang gak pernah denger lagu ini? Yah, Stars and the Rabbit Band asal Yogyakarta yang namanya makin dikenal 3 tahun belakangan ini karena album Constellation yang akhirnya dirilis tahun 2015 dibentuk tahun 2011 dan terdiri dari Elda Suryani sebagai vokalis dan Adi Widodo sebagai gitaris Bisa dibilang kalau ngedengerin lagu-lagunya gue juga terhipnotis dengan suara Elda yang beneran unik dan alunan gitar dari Adi yang super simple, tapi pas banget dipaduin Sebelum lanjut Bantu gue untuk subscribe dan tekan tombol belnya biar selalu update video terbaru dari gue Makasih ya internet kalo udah Makanya di video kali ini gue akan ngebahas kenapa gue bisa jatuh cinta sama The Stars and the Rabbit Gue mulai dari awal So we we sort of like we have dream test rap this before terus we found each other then we grow together Awalnya gue denger Stars and the Rabbit tahun 2012 inget banget pertama kali denger mereka karena baca salah satu artikel dari majalah Google pertama kali lagu yang gue denger adalah Catch Me dan kalo boleh jujur waktu itu gue masih belum bisa menikmati lagu mereka dan menurut gue waktu itu gue merasa asing dan berat dengan musiknya mereka tapi setelah gue nonton live performance mereka awal tahun 2017 tahun kemarin apa yang gue pikir semuanya itu salah mereka semua langsung nge-hipnotis gue dan bahkan gue langsung jatuh cinta sama mereka dari seri itu gue mulai kepo banget sama namanya Stars and the Rabbit jadi kalo menilik ke belakang sekitar tahun 2006 Elda adalah vokalis dari band Rock Alternative bernama Evo namun sayangnya band itu harus bubar kalo boleh jujur menurut gue dari dulu sih Elda emang udah punya suara unik atau bisa dibilang udah khas banget tapi gak tau kenapa untuk menyanyikan lagu disini aura yang gue rasain belum klik aja gitu beda banget kalo diliat dari performance nya ini dan coba deh dengerin rasa yang ditampilin dia ketika bernyanyi apapun yang mereka bawa beneran ngebawa suasana hati para pendengarnya mulai dari irama lagu yang agak cepet bikin kita ngerasa lagi bertualang di alam kemudian kesedihan serta emosi yang ngebuat hati kita ngerasain kegelapan yang dialami oleh Elda menurut gue mereka emang gak buat sekedar musik aja tapi mereka memasukkan unsur rasa dan jiwa di dalam alunan tiap bayi di dalam lagunya apa yang mereka tampilin bikin gue amazed bikin gue bertanya apa yang emang influence mereka dalam bermusik dan gue menemukan beberapa hal itu yang mungkin aja salah satunya menginspirasi mereka mulai dari suara suaranya Elda mirip banget sama Joanna Newsom kalo gaya arsi-arsinya gue kaya ingat sama Bjork kalo ngeliat performance actnya gue jadi kaya ingat Florence and Domitian karena energi dan pembawaannya beneran pas banget apapun yang menjadi pengaruh mereka berkarya dalam bermusik emang beneran bikin gue terinspirasi banget keputusan Elda ngajak si Adi buat stars and rabbit adalah keputusan terbaik yang pernah ada karena karyanya mereka memberikan impact langsung ke para pendengarnya terutama gue dan album constellation ngingetin gue bahwa manusia itu punya rasa dan asa di dalam menjalani petualangan di kehidupannya jangan lupa klik like share juga ke temen-temen kalian yang pengen tau review musik pertama gue tentang stars and rabbit abis tonton video ini langsung aja tonton episode pertama ngomongin musik karena disitu gue akan ngebahas nonton konser Alina Baras dan The Pepper Kites secara gratis yaudah internet segitu aja bye